Para calon jama haji asal Tanjung Jawa Mubarakat akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada tanggal 24 Juni 2022 mendatang, di mana pada tanggal 21 Juni 2022, mereka akan dilepas terlebih dahulu oleh Bupati Tanjung Jawa Mubarakat Anwar Sadat. Setelah dua tahun penundaan pelaksanaan ibadah haji dikarenakan pandemi COVID-19, akhirnya pada tahun 2022 ini kebijakan pemerintah untuk kembali membuka pelaksanaan ibadah haji disambut baik oleh para calon jamaah haji asal Tanjung Jawa Mubarakat, meski dengan beberapa syarat khusus terutama dalam hal pembatasan umur. Pada musim haji kali ini, Kabupaten Tanjung Jawa Mubarakat hanya memberangkatkan 136 calon jamaah haji, karena beberapa jamaah ditunda keberangkatannya karena kendala pembatasan usia. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Tanjung Jambung Barat, Hendra Kusuma mengatakan, meski hanya 136 calon jamaah haji yang akan berangkat, namun untuk persiapan sendiri telah finish, dan saat ini calon jamaah haji tinggal menunggu pelepasan pada tanggal 21 Juni 2022 oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat, dan nantinya lebih kurang dua hari diinapkan di Asrama Haji, Kota Jambi. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2022, para calon jamaah haji akan diuterbangkan menuju Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Hebatak. Diharapkan para calon jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, sebab hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah nanti. Kemarin hasil rapat PPIH Tanjung Barat di Genung Polan, di BMPL Sumpah Sekda, kita sudah sepakati bahwa pelepasan jamaah secara resmi oleh Bupati itu pada tanggal 21 hari Selasa, 21 Juni 2022, sekaligus untuk pengambilan PCR jamaah. Kemudian untuk pemberangkatan itu 24 Juni 2022. Perangkat yang sudah pasti itu 136, jadi ada satu orang lagi mengundurkan dari 137 itu, jadi positif 136. Selain itu nanti lewat Embarkasi masih seperti biasa bang ya? Ya, kita berangkat ke Embarkasi Haji Antara dulu di Jambi, minat satu malam di Asrama Haji, baru pada tanggal 25 kita diberangkatkan ke Jeddah melalui Embarkasi Batak.